Kali ke informasi lain, pemirsa terkait beredarnya foto-foto Tasno Noh model Novi saat menjalani pemeriksaan di Polsek Taman Sari, saat ini propam Polda Mitrojaya telah memeriksa 13 orang saksi. Sebelumnya 7 polisi juga telah diperiksa, termasuk Kapolsek Taman Sari, Kompol Maulana Amdan. Tersebarnya foto-foto Tasno Noh model Novi Amelia saat ia berada di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat terus menuai kontroversi. Tuduhan bahwa sejumlah oknum polisi terlibat dalam penyebaran foto itu, membuat pihak BIDPROPAM Polda Mitrojaya terus menambah daftar pihak-pihak yang harus diperiksa sebagai saksi. Saat ini, pihak propam telah memeriksa 13 saksi dari sebelumnya 7 orang polisi yang telah menjalani pemeriksaan. Sejumlah aparat yang telah menjalani pemeriksaan, diantaranya Kapolsek Taman Sari, Komisaris Polisi Maulana, Polisi yang ditugaskan menjaga Novi serta polisi wanita yang pada saat itu memakaikan pakaian kepada Novi Amelia. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa media dan pihak-pihak lain yang saat itu berada di lokasi kejadian. Kasus Novi Amelia, model majalah dewasa yang mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk, minuman keras dan narkoba, hingga menabrak 7 orang, tentu sebuah kesalahan sehingga harus mendapatkan sanksi hukum. Kendati demikian, menyebarkan foto-foto tak senonoh pelaku yang dalam kondisi nyaris tidak berbusana itu, tentu juga sebuah kejahatan lain. Sementara itu, model cantik Novi Amelia sejak kemarin menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Novi menjalani pemeriksaan psikiatrik dan dokter umum sebelum menjalani proses detoksifikasi. Badrul Jamal, Jakarta Badrul Jamal, Jakarta